Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbaru dari MOP lagi Yaitu AM2PM Colorfast Hyper Tint Jadi kalau kalian penasaran sama produknya, just keep on watching Nah jadi ini dia boxnya tuh kayak gini Jadi sebenernya boxnya tuh mirip-mirip sama yang lip glossnya sih warnanya Sama persis, cuman ini kayak lebih panjang Dan tipis gitu, dan di belakangnya Dan nama shadenya itu dia di belakangnya Dekat kayak nomor Bepomnya gitu Dan disini ada ingredientsnya Bukan di atas Biasanya kan namanya kan di atas atau nggak di bawah Ini tuh di belakangnya gitu Namanya, nama shadenya Dan yaudah kayak gini aja sih sebenernya boxnya lucu Tapi yaudah basic aja Dan sekarang ini Ini dia Packaging Lip tinnya tuh Ini packagingnya unik banget ya Aku baru pertama kali ngeliat packaging lip tin tuh kayak gini Kayak slim gitu Kayak ikan tau nggak sih ini packagingnya tuh Kayak gini ya Dan dengan tutupnya yang kayak iridescent gitu Cantik banget ya Ini packagingnya ekstra sih menurut aku lucu banget Dan dia itu aplikatornya tuh unik juga Kayak gini nih ya Tuh kayak Kayak melengkung gitu Dan dia ini kayak keras gitu ya Dan ini tuh wanginya tuh kayak vanilla-vanila gitu Enak dan semoga ini wanginya nggak yang kayak bau basi gitu ya nantinya Soalnya banyak kayak lip tin yang wanginya tuh kayak gini Terus dia tuh kayak lama-lama kayak bau basi gitu Semoga aja enggak Ini tuh wanginya tuh kayak vanilla soft gitu Nggak nyegerak ke hidung Dan ini tuh juga Harganya tuh sama Kayak si lip glossnya 99.000 Under 100.000 Dan beratnya itu 6 mili Jadi ini cukup banyak ya untuk lip tin Dan menurut aku kayaknya sepertinya worth it sih Untuk 6 mili 100.000 Jadi sekarang aku nggak sabar buat nyoba Jadi kita langsung ke swatches Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya Nah menurut aku dia tuh teksturnya kayak gel Nggak cair Terus kalau misalnya udah kayak gini di bibir gitu Dia tuh kayak glossy gitu finishnya Dan kalau misalnya kayak digituin Kayak kerasa ada oil gitu di atas lip tinnya Lembab bibirnya kayak jadinya kayak lembab aja gitu terus kayak lebih cantik dan healthy sih Dan yang aku sadar dia ini kalau misalnya di ombre ya Dia tuh gak patchy sama sekali ngeblendnya super gampang ya Ini kayak aku tuh sebenernya udah udah kayak pernah ngerasain formula lip tin ini di lip tin lain Cuma aku lupa banget liptinnya apa Ini sih liptinnya bagus terus formulanya juga enak dan pigmented banget bisa menutupi garis-garis bibir ini kayak garis-garis pinggiran bibir hitam gitu Cuma kalau misalnya kalian bibirnya kering kayak aku Kalau misalnya dipake kayak cuma satu warna dan kalian makanya tuh dikit Dia tuh tetep patchy gitu Tetep nempelnya tuh kayak di dalam-dalam bibir gitu ya Dan ini di bibir ringan juga dan gak lengket ya Karena dia tuh kayak ada oil-oilnya gitu kerasanya Dan ini kayak bagus banget sih guys Ini worth it sih under 100 ribu lagi Dan isinya kayak 6 mili Banyak jadi menurut aku worth it sih Dan pilihannya tuh banyak banget warnanya Jadi kayaknya dari skin tone light ke dark pasti nemu shade lip tin sih disitu Nah jadi sekarang aku mau ngejelasin satu persatu warnanya yang lebih detail Nah ini aku zoom ya Nah ini shade pertama yaitu 05 coffee break Jadi dia ini kayak lebih ke orange gitu ya Kayak orange gitu Orang peach dan ini cakep banget buat jadi base ombre Malah kalau misalnya base kayak orange Lebih ke orange kayak gini Bikin bibirnya tuh lebih gak pucat gitu loh Jadi ini menurut aku bagus banget buat jadi base ombre Dan ini next shade itu 01 date night Sebenernya ini mirip-mirip ya Ini tuh kayak lebih ke merah gitu ya Merah pinkish undertone Dia tetep ungu tapi dia tuh kayak undertone nya tuh merah gitu loh Merah pinkish gitu Ya ini cakep banget buat jadi daleman ombre Kalau misalnya kalian suka daleman ombre nya tuh lebih kayak ke merah Gak terlalu ungu banget gitu Ini cocok sih ini gak terlalu gelap buat daleman ombre Dan selanjutnya itu 03 nitride Nah ini dia tuh daleman ombre yang kayak lebih gelap ya tuh Ini tuh kayak lebih ungu Dan kalau misalnya kalian suka daleman ombre yang kayak gelap ungu gitu Kayak aku gini Ini cocok sih Ini cakep banget warnanya Nah jadi sekarang aku mau ngetes Seberapa kuat staining powernya liptin ini Aku mau ngapus pakai micellar water ya guys Mari kita lihat Sepertinya liptin ini akan tahan lama ya guys Wow surprisingly lebih tahan lama Warna yang tengah ini daripada yang bawah ini yang lebih gelap tuh Iya sih tuh Nah jadi sekarang aku pengen kecup di tangan Mari kita lihat apakah dia transfer proof atau enggak Oh masih ada transfer Kayak sedikit banget tuh ya Kalian bisa lihat kan ini merah tuh Tuh masih ada transfer Minim banget transfer dia Hampir gak ada ya Dan sekarang aku mau coba minum Mari kita lihat apakah dia langsung luntur atau tidak Ada bekas transfernya tuh ya Dan di bibir Masih kenceng banget stainingnya Tapi ya dia luntur nih Kalau kena air tuh Dan yang aku sadar Dia tuh stainingnya tuh Rata gitu loh Semuanya Sampai ke atas-atas bibir aku tuh Juga stain pink gitu Tadi pas aku nge-swatch juga kayak masih pink gitu Bibir aku full pink ngerti gak sih Kayak gak cuman di tengahnya doang Jadi kayak full stain gitu Jadi bagus banget sih ini Nah jadi sekarang aku gak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke tes makan Nah jadi ini dia bibir aku Setelah tadi aku makan sate pake nasi Bener-bener ya Bener-bener MOP Ini seluruh bibir masih nge-stain loh Di atasnya juga nih Kalian bisa lihat gak sih Ini tuh pink loh guys Tuh Wah parah sih Itu aku padahal makannya kayak udah barbar Kayak apa Bumbu kacangnya tuh udah Di bibir gitu Udah kena di bibir Tapi masih Enggak Kehapus juga Dan tadi aku makannya banyak ya guys Ini menurut aku Tahan lama banget sih Jujur Tahan lama banget sih Tahan lama banget sih